Intro Hey what's up guys welcome back Dan hari ini selamat datang kembali di live view Kyle review dan pada kesempatan Kali ini gue bakal Mereview sesuatu yang udah Kalian request request Semenjak episode pertamanya tayang di youtube Guys ya kali ini guys kita akan Melihat ke lainnya dari Ultraman tapi bukan sembarang Ultraman guys nainkan Ultraman Yang lagi eksis eksisnya Baru aja keluar episode 2 nya kemarin Dan sekarang langsung aja Kita lihat ke video guys The X Ultraman Z Z riser Mantap guys ya Gila guys jadi ini adalah Box nya seperti yang kalian bisa lihat Kalian bisa lihat disini ada Z risernya Lalu kita dapet kartu Kartunya haruki Untuk mengaktifkan Z riser ini Lalu kita punya medal medal nya ya Kita punya medal nya Zero Seven Dan si Leo guys ya Disini juga ada si Ultraman Z Alpha Edge Lagi nampang guys ya disini Keren banget Dan oke kita lihat sampingnya Seperti ini guys Dx Ultra Z riser Dan di samping sini kita bisa lihat ada mode original dari Ultraman Z Dan ada mode Ultra Fusion pertama dari Ultraman Z Yaitu Ultraman Z Alpha Edge Gabungan dari Zero Seven dan Leo Mantap Dan di belakang sini ya ada instruksi Instruksinya guys Kalian bisa jadi Ultraman Z aja Atau gak kalian bisa Ultra Fusion Untuk menjadi Ultraman Z Alpha Edge Disini guys di step keduanya Kalau misalnya kalian menjadi Ultraman Z Yang original Yang biasa aja Tanpa Ultra Fusion Kalian bisa mengeluarkan Zestium Cosen Dan kalau misalnya disini Kalian menjadi Alpha Edge Kalian bisa mengeluarkan jurus Zestium Maser Dan disini untuk step ketiga Ini pretty much Cuma sebuah advertisement ya Sebuah iklan Untuk mendapatkan medal-medal yang lain Cara mendapatkan medal nya adalah Kalian harus beli itu guys Medal holdernya ya Dan kalau misalnya kalian Cuma masukin satu medal Dari Ultraman apa saja Misalnya Ultraman Zero Kalian akan mendapatkan Suara dari Ultraman Zero Dan juga jurus Dari Ultraman Zero Tapi bukan nama jurusnya ya Melainkan cuma Kayak sound effect jurusnya doang Ya ini sih agak disayangin ya Tapi nanti kita bakal cobain sendiri guys Dan untuk yang kelima ini Nah Ultraman Fusion Fight nya guys ya Tapi ini di Jepang Kalau di Jepang Kita bisa scan medal nya Sedangkan kalau di Indonesia disini Kita cuma bisa scan kartunya guys ya Dan by the way disini juga nanti versi Jit dulu Boro-boro versinya Z Versinya Taiga aja masih jauh banget ya Tampilan atasnya seperti ini Dan ini keren banget guys ya tuh Semuanya ngumpul Semua form-formnya ya Ada Ultraman Z Ultraman Z Alpha Edge Ultraman Z Beta Smash Dan Ultraman Z Gamma Future Dan di bawahnya seperti ini guys Gak ada apa-apa ya Cuma tulisan Jepang doang So kita langsung aja lihat Isinya seperti apa guys ya Pertama-tama kalian mendapatkan kartu ini Jadi ini adalah kartu aktifasi yang digunakan Dengan cara dimasukkan ke Ultra Z Racernya Disini kita bisa lihat guys ya Ada si Haruki Main karakter atau host dari Ultraman Z sendiri Gue udah pernah bikin video bahas-bahasnya sebelumnya Dan kita bisa lihat guys disini Ada logo dari Ultraman Z Jadi ini kayak semacam jiwanya Ultraman Z Dalam kartu ini ya Dan kalau misalnya kita lihat di belakangnya guys Seperti ini Kita bisa lihat ada stat-statnya gitu ya Stat-stat dari Ultraman Z Di sini ada 8, 4, 5, 6 Ini stat-statnya Dan kalau misalnya kalian lihat di bawah kartunya ini Ada logo dari Ultraman Fusion Fight Atau namanya di Jepang apa ya Kayak Ultraman Gamma Gue lupa namanya pokoknya Next kita mendapatkan 3 Ultramedal Jadi ini adalah medal-medal yang digunakan untuk Ultra Fusion Menjadi Ultraman Z Alpha Edge Yang pertama kita punya Zero Lalu kita punya Ultra 7 Bapaknya Zero Dan kita punya Leo guys Gurunya Zero ya Jadi ini gurunya Z Lalu ini bokapnya gurunya Z Dan ini gurunya gurunya Z Wow Kayak Grandmasternya Z gitu ya Bagian belakang dari medalnya seperti ini guys ya Kalau misalnya kalian tanya gue guys Ini lebih mirip kayak chip poker ya Yang buat judi itu Kalau misalnya di kasino-kasino Oke guys sekarang kita ngomongin soal medalnya ya Jujur aja di luar ekspektasi Soalnya waktu gue lihat gambar ofisial dari bandainya guys Dari mainan-mainannya itu gue pikir gambarnya lebih kayak kepahat gitu Sedangkan ini gambarnya cuma nimbul ya guys ya Tapi ya overall ya it's nice sih Kayak collectable yang bagus banget Dan jujur guys Chip atau Ultramedal ini mirip banget sama Ultrakristalnya Ultraman Rublu Tapi guys size-nya itu beda ya guys ya Size-nya si Ultrakristal itu jauh lebih besar Dan si Ultrakristal ini rada-rada cembung gitu Dan tentu aja belakangnya beda guys ya Kalau Ultrakristal ini nge-scannya pake kode Sedangkan untuk meda-medalnya Ultraman Z Dia itu nge-scannya pake chip Jadi kalau misalnya ini rusak Atau jatuh Hancur Atau misalnya kena air Mungkin bisa rusak guys ya Jadi ini bener-bener harus dijaga dengan baik-baik Berhati-hati sekali memainkannya Oh iya guys Satu lagi nilai plus dari Ultramedal ini Kalian nyimpennya gampang Tuh Bisa ditimpa satu sama lain guys ya Kayak bener-bener kayak chip Chip poker gitu Sedangkan untuk si Kristal ini kan dia cembung Jadinya dia itu agak susah buat ditumpukin gitu Dia kan gak seimbang ya guys ya By the way dia ini Ultraman show favorit gue guys ya Dan oh Senang sekali gue mendapatkannya langsung ya Gak perlu ribet-ribet Gak perlu beli set lagi Gak perlu beli candy toys Dan gak syapon lain sebagainya Tapi kita langsung dapet dari racernya sendiri Wow Kebetulan yang sangat hakiki Dan untuk medal yang terakhir Kita punya medalnya si Ultraman Leo Tentu saja masih lengkap dengan aksara-aksaranya ya Dan yang terakhir guys Tentu saja Kita punya Z racernya ya Karena memang ini setnya namanya Ultra Z racer Masa gak ada racernya Kalau misalnya kita lihat desainnya ini bener-bener keren banget Warna biru pula ya Udah berapa kali gue bilang gue suka banget sama yang namanya warna biru Kalau misalnya kita lihat disini Disini ada lambang Z Karena why not Kenapa gak dikasih lambang Z aja Karena ini merupakan serinya Ultraman Z Dan racernya Ultraman Z juga Tapi sebenernya gak juga sih Soalnya kan nanti Ultraman Z sama ada penjahatnya yang bakal join ya Mereka semua sama-sama pake Z racer Bagian belakangnya seperti ini Jadi ada tombol on and offnya Ada tempat baterainya Dan alat ini memakai 3 baterai A2 guys ya Eh A3 deh sorry Di bagian atas ini ada kristal Jadi kalau misalnya nanti kita nyalain alatnya Dia bakal ngeluarin LED Karena ada LED di dalamnya Dan gue seneng guys ya Dia itu bukan cuma suara Melainkan ada yang nyala-nyala juga Soalnya kalau DX itu kayak kurang aja gitu ya Kalau gak nyala gitu Untuk bagian holdernya disini Cukup enaknya digenggam untuk tangan orang dewasa Soalnya kan kita suka kayak was-was gitu ya Jangan-jangan gak muat lagi di tangan Dan ternyata ini muat guys Sangat nyaman untuk tangan gue Padahal tangan gue itu termasuk besar loh ya Apalagi kalau dipegang anak-anak Mungkin lebih enak lagi ya Ini agak sempit sih Tapi ya udah enak sih ya Udah pas Disini ada bagian pelatuknya guys Jadi kalau misalnya nanti kita mau aktifasi alatnya Atau kita mau ngejurus Atau gimana Kita tinggal pencet ini Nah guys sekarang bagian biru ini Adalah bagian yang kalian gunakan Untuk menaruh medal-medal Jadi medalnya kalian taruh disini Lalu kalian bisa nge-scan Medal-medal tersebut Dengan melewati sensor yang ada disini Oh iya ngomongin soal sensor Disini ada tempat untuk memasukkan kartu Jadi nanti kita masukin kartunya Lalu kita scan medalnya guys ya Dan tentu saja bagian ini Bisa digeser Jadi kalian tinggal geser aja Nah pas kalian geser Kalian akan menunjukkan Bagian-bagian merah ini ya Bagian-bagian bulutan merah ini Gue juga gak tau Faidahnya apa Mungkin buat nambah estetika aja ya Ini bisa kalian abisin Sampai segitu Kalau misalnya kalian ingin Mengembalikannya seperti semula Kalian tinggal pencet tombol ini ya Kalau misalnya kalian gak pencet tombol ini Z-Riser-nya bakal stuck guys Gak bisa geser Jadi kalian tekan ini Tahan Nah Lalu kembalikan ke posisi semula ya Seperti itu Oke guys sekarang Kita langsung aja nyalain Z-Riser-nya ya Dan seperti yang gue bilang Bagian atasnya itu nyala Ada LED-nya Keren banget Sekarang sekali lagi kita lihat Wuuu Keren banget guys ya Dan oke sekarang Kita pencet pelatuk disini Nah Dia bakal masuk ke mode standby guys Sekarang kita akan masukkan Kartunya si Haruki Dan kita akan aktifasi Z-Riser ini guys ya Haruki Akses Granted Haruki Akses Granted Dan oke sekarang Dia akan masuk ke mode standby kedua Setelah dia ngomong Haruki Akses Granted Lalu sekarang Yang kita harus lakukan adalah Kita akan langsung aja Di Ultraman Z Tanpa Ultra Fusion guys ya Sekarang Kita sebut namanya Sebut namaku Ultraman Z Ultraman Z Ultraman Z Dan setelah kita berubah menjadi Ultraman Z Kalau misalnya kita pencet pelatuk ini Dia akan ngeluarin suara-suara Kayak serangan-serangan gitu ya Cuma dua sound effect yang berbeda sih Tapi itu fitur yang lumayan keren ya Soalnya ibaratnya Z-Riser ini kan senjata juga ya Dan guys Sekarang kita akan langsung aja Mengeluarkan jurus dari Ultraman Z Yaitu Zestium Beam Caranya bagaimana Nah Seperti yang gue bilang tadi Kalian tinggal mundurin aja ini Jangan lupa dia pencet guys Kalau gak dia pencet dia nyangkut Nah pas si Z-Riser-nya berubah ke tempat semula Kita tahan ini Tahan pelatuknya agak lama Kayak satu detik dua detik gitu Nah sekarang Ini udah siap-siap guys Ini udah stand-by untuk Finisher ya Langsung aja Langsung kita pencet Tahan pelatuknya lagi Zestium Coulsen Oke Satu hal yang kurang dari Z-Riser ini adalah Dia itu speaker-nya kecil Kenapa? Karena speaker-nya disini guys Diumpetin Lobangan speaker-nya bener-bener kecil Jadinya kalau misalnya Kalian pengen dengerin suaranya Apalagi tempat yang agak rame Kalian mungkin gak bisa denger suaranya ya Tadi gue nyoba Buat dengerin suaranya Pas gue lagi sama temen-temen gue Saking kecil suaranya Speaker-nya sampe gue deketin Ke kuping gue Dan kalau misalnya kita lihat-lihat Seperti ini ya Bagian untuk slot medal-nya ini Bener-bener mirip Sama kepalanya si Ultraman Z ya Bahkan bukan cuma kepalanya dia Kepalanya Zero Ice Lugger-nya si Ultra 7 Itu semuanya mirip-mirip gitu guys ya Tapi tetap bentuknya itu Paling deket ke kepalanya si Z Ya iyalah ini kan racernya dia Masa kepalanya si Seven sih Ya kali Dan oke guys Sekarang kita akan kembalikan Seperti semula racernya Dan kalau misalnya Kalian pencet sekali nih guys ya Tanpa ditahan nih Dia bakal ngereset guys Jadi kalau misalnya kita Puter lagi ke sini Ultraman Z Sekarang kita kembalikan lagi Agak susah ya Soalnya ini musim Sekarang kita kembalikan lagi Kalau misalnya kita pencet dua kali Ketika dia di posisi awal Nih ya Satu kali Dia kan ngereset Nah Kita pencet lagi Nah Dia bakal deactivate guys ya Jadi merah langsung Ucu Kempo Jiden no Kamiyaza Kita akan gunakan ketiga medal ini Untuk langsung berubah menjadi Ultraman Z Alva Edge Kita akan masukkan medal-medal aja guys ya Yang pertama kita masukin Zero Yang kedua kita akan masukkan Ultraseven Bapaknya Zero Dan kita masukin si Ultraman Leo ya Gurunya Zero Masuk semua Langsung Kita pencet Nah Ketika sudah standby Kita akan scan ketiga medal ini guys Zero Seven Leo Sebutlah namaku Ultraman Z Ultraman Z Ultraman Z Alva Edge Ultraman Z Alva Edge Form Ultra Fusion pertama dari Ultraman Z Alva Edge Dengan menggunakan kekuatan dari Ultraman Zero Ultraman Z Ultraman Seven Dan Ultraman Leo Mereka bertarung dengan gaya bertarung luar angkasa Yaitu Ucu Kempo Atau Space Kempo ya Bela diri luar angkasa Sekarang guys Sama kayak tadi Kita reset Ya Kita pencet ini Lalu kita Balikin ke semula Balikin ke posisi itu Kita tahan Platto Cash 1 detik Lalu kita scan ulang guys Zero Seven Zero Langsung aja Zestium Maser Mantap sekali guys ya Jurus pambungkas dari Ultraman Z Alva Edge Zestium Maser Suara jurus yang keluar ketika kita menjadi Ultraman Z Alva Edge Hanyalah Zestium Maser Jadi gak ada Zestium Kosen ya Kalau misalnya kalian mau Zestium Kosen Kalian harus jadi Ultraman Z Doang Tanpa medal-medal Oke sekarang Kita cabut-cabutin medalnya Gak ada suara guys ya Gak ada suara Medal kecabut gitu Jadi Itu sangat disayangkan sih ya Sekarang kita standbyin dulu Lalu kita akan scan Satu medal aja guys ya Medalnya Zero Only Sekarang kita lihat suaranya seperti apa Kalau misalnya gue scan satu medal doang Langsung aja guys ya Suara yang keluar akan berupa suara transformasi dari Ultraman Zero Lalu diikuti dengan vokal Ultraman Z Zero Jadinya Ultraman apapun yang kita masukin Misalnya Seven Atau gak Leo Dia bakal nyebutnya Ultraman Z Seven Ultraman Z Leo Seperti itu guys ya Dan sekarang kalau misalnya kita keluarin jurus terakhir Bagaimana guys ya Kita balikin dulu nih Lalu kita pencet lamaan Sekarang kita putar guys Sekarang kita putar guys Seperti yang gue bilang Z racernya cuma bakal ngeluarin sound effect dari jurusnya Zero guys ya Dia gak bakal nyebutin nama jurusnya Jadi Ya itu sayang banget Nah sekarang daripada kalian penasaran Kita cobain aja Dua biji kira-kira seperti apa guys Nih ya bentar Gue reset dulu Dan guys sekarang daripada kalian penasaran Mendingan gue masukin dua medal aja disini Zero dan Seven ya Lalu sekarang kita stand by-in guys Zero Seven Zero 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 Dan nantinya kita akan Oke ya sorry guys Jadi dia bakal nyebut Ultraman Z Zero Seven Dan untuk sound effect di depannya guys Sebelum dia ngomong Ultraman Z Zero Seven Sound effectnya itu bakal berupa gabungan dari Sound effectnya Zero Dan sound effectnya si Seven guys ya Jadi Kayak rusuh gitu loh Nah sekarang Kita balikin seperti semula Sumpah guys ya ini Sejahter Racer ini bener-bener sulit banget buat di review Soalnya dia tuh Gede Barangnya Gede dan agak ribet buat digerakin Jadi Ya mohon maaf guys ya Oke Langsung aja kita teken Lalu kita scan ulang Lalu kita scan ulang Sekarang ini bagian untuk jurusnya guys ya Jurus terakhir ya Kita akan mendapatkan dua sound effect Secara bersamaan guys Yaitu jurusnya si Zero Dan jurusnya si Ultra Seven ya Gue bener-bener inget banget sama suaranya Emerium Cosen Jadinya Ya itulah guys ya Keren banget Sabi banget sih ini Dan oke sekarang untuk suaranya si Leo Satu aja ya Ultraman Z Leo Dan seperti itu guys ya Oh iya guys by the way Gue hampir lupa Kalau misalnya kalian masuk ke medalnya Gak berurutan Kan harusnya Zero Seven Terus Leo Nah Kalau misalnya kalian acak-acakan Medalnya juga gak apa-apa guys Sebenernya ya Seperti ini misalnya Kalian acak-acak juga tetep aja Dia bakal berubah jadi Alpha Edge So Gak ada masalah guys ya Kita coba aja langsung ya Ultraman Z Ultraman Z Alpha Edge Ultraman Z Alpha Edge Satu lagi hal yang menarik Jadi kalau misalnya kalian gak masukin kartunya ya Seperti ini Nih Coba kasih tempat ini Kalau misalnya kita masuk ke medal Razernya gak bakal mau ngebaca medalnya guys Tuh Jadi bener-bener Bentar ya Jadi guys kartu ini bener-bener diperlukan untuk mengaktifkan suara dan sistem scan dari Z Razer Dan ya Karena di dalamnya itu ada chipnya guys ya Dan ya guys Oke itu aja dari video kali ini Jangan lupa guys kasih like video ini kalau kalian suka Komentar di bawah guys Kira-kira apa pendapat kalian tentang Z Razer ini ya Menurut gue ini merupakan alat berubah Ultraman yang sedikit membaik lah Dibandingkan Taiga kemarin ya Dan gue juga banyak mendapatkan respons sih dari kalian Dan dari temen-temen gue juga yang nontonin si Ultraman Z Dan membandingkannya dengan seri sebelumnya Ultraman Z ini lebih hype gitu Katanya ya Tapi kalau menurut gue jujur Gue juga lebih suka Ultraman Z ketimbang si Taiga ya Soalnya kayak konsepnya jauh lebih fresh gitu Dan mungkin karena Taiga itu gak ada fusion rest-fusion rest dengan menggunakan aset dari Ultraman sebelumnya Jadinya ya itu membuat sedikit lebih blunt sih Agak kurang gimana gitu ya Tapi ya overall ini masih episode kedua Dan gue masih belum terlalu yakin untuk menjudge seri ini Jadi kita tonton aja dulu ya guys ya Jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian yang suka nonton Ultraman Ataupun lagi ngikutin Ultraman Z dan penasaran sama risernya Kira-kira seperti apa Dan yang terakhir jangan lupa guys Klik tombol subscribe-nya Karena dengan subscribe kalian tidak akan pernah ketinggalan Kalau misalnya gue upload video ke depannya Oke mantap Ya guys Saya berikutnya And stay awesome Sampai jumpa di live view berikutnya Bye-bye Wooo